Dari 102 ekor DOC, yang tersisa tinggal 60an ekor, ya sempat galau juga, tapi kemudian kami coba cari solusinya. Alhamdulillah ketemu, oleh karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menjadi petanak skala rumahan, mengapa tidak? Halo Sobat Pertanak, Ari Rufam kembali hadir menyapa Anda. Semoga Anda senantiasa sehat, bahagia, murah rezeki, dan makin maju usaha tenang ayamnya. Amin. Oh iya, bagi Anda yang saat ini lagi ngebok DOC, gimana nih? Apakah DOC-nya sehat-sehat saja, atau malah kebalikannya? Banyak yang sakit, bahkan banyak juga yang mati. Jika memang demikian, masalah Anda tersebut sebetulnya lumrah dialami oleh para petanak pemula. Sama halnya dengan kami, dulu pada saat memulai usaha tenang ayam, kami pun pernah mengalami hal serupa, dimana waktu itu, kami baru saja membeli bibit ayam, atau DOC, sebanyak satu bok yang berisi 102 ekor anak ayam. Nah, dalam pemeliharaannya, ternyata DOC tersebut banyak yang lesu, sakit, dan tiap hari ada-ada yang mati. Dari 102 ekor DOC, yang tersisa tinggal 60an ekor, ya sempat galau juga, tapi kemudian kami coba cari solusinya. Alhamdulillah ketemu. Oleh karena itu, bagi Anda yang saat ini tengah mencari solusi, terkait bagaimana cara mengatasi DOC yang pada sakit dan mati, silakan Anda tonton video ini lebih lanjut. Siapa tahu, ini adalah jawaban yang selama ini Anda cari. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya. Jadi, gini, waktu itu setelah DOC yang tersebut tinggal 60an ekor, kami berusaha mengatasinya. Dan ternyata setelah ditelusuri, akar permasalahannya bersumber dari kandang DOC-nya sendiri. Dimana waktu itu kandang DOC-nya kami letakkan di belakang rumah, sehingga bersinggungan langsung dengan udara luar yang suhunya bisa dibilang kurang stabil. Nah, begitu DOC-nya kami pindahkan ke kandang yang ada di dalam rumah, ternyata kondisinya berangsur-angsur mulai pulih. Dan pada akhirnya, mereka selamat sampai waktu paling tiba. Oke, dari cerita singkat yang kami sampaikan barusan, maka apabila saat ini Anda lagi galau gara-gara DOC yang Anda pelihara banyak yang lesu, sakit, atau bahkan mati, Coba deh, Anda pindahkan dulu DOC-nya ke kandang yang letaknya ada di dalam rumah. Dengan begitu, maka DOC akan mendapatkan suhu ruang yang lebih stabil, sehingga akan lebih nyaman dan aman bagi kelangsungan hidup DOC-DOC tersebut. Tapi apakah cukup dengan pindah kandang aja? Maka semua masalah bakal selesai. Ya, nggak juga. Ada lagi tambahannya. Jadi, kalau Anda ingin tahu secara lengkap, silakan simak video ini lebih lanjut. Oh iya, untuk kandang DOC-nya, semisal Anda belum tahu seperti apa bentuk dan ukurannya, kami persilahkan Anda untuk melonton video yang berjudul Bongkar Habis Desain Bentuk dan Ukuran Kandang DOC 100 Ekor. Di dalam video ini, kami mereview salah satu kandang DOC yang ada di Ari Do Farm, yang mana dari pengalaman yang sudah-sudah, kandang DOC tersebut sangat ideal untuk memelihara anak ayam hingga maksimal berumur 30 hari. Waduh, berarti harus bikin kandang baru ya? Kira-kira apa ya sempet? Apa nggak keburu DOC-nya pada mati tuh? Alah, tenang aja. Kalau misalkan Anda belum bisa menyiapkan kandang DOC seperti yang kami rekomendasikan, maka Anda boleh menggantinya dengan kardus. Yang penting dikasih lampu penghangat, pakai bohla limawat juga nggak apa-apa. Terus usahakan pelatakannya aman dari gangguan hewan predator, seperti kucing, tikus, dan lain sebagainya. Oh ya, khusus untuk air minum ayam, di hari pertama sebaiknya Anda berikan air gula merah ya. Jadi, takarannya adalah 1 liter air matang Anda campurkan dengan setengah atau 1 butir gula merah. Ada pun fungsinya adalah untuk menambah energi agar DOC yang lemes-lemes bisa segera pulih. Kemudian, untuk hari kedua, air minumnya boleh Anda ganti dengan air putih matang yang dicampur vitamin, obat, atau jamu-jamuan. Kalau misalkan DOC-nya cuma lemes aja, maka Anda bisa tambahkan vitamin, seperti vitacic, pada air minumnya. Tapi, kalau ada DOC yang sakit, sebaiknya Anda pindahkan ke kandang lain. Kemudian, untuk air minumnya, boleh Anda tambahkan obat, seperti trimezin atau jamu-jamuan juga bagus. Tinggal Anda sesuaikan saja obat atau jamunya dengan penyakit yang menyerang DOC tersebut. Tapi, biasanya dengan pemberian air gula merah dan vitamin saja sudah cukup, karena pada umumnya masalah DOC yang berasal dari kandang yang ada di luar itu akibat suudara ya. Jadi, bisa karena kepanasan dan atau kedinginan. Kemudian, sedikit catatan buat Anda, semisal DOC-nya sudah pada sehat, maka air matang yang biasa diberikan, boleh Anda ganti dengan air mentah. Karena untuk air matang, biasanya cuma kami gunakan selama perawatan saja. Oke lanjut, sebelum kami mengakhiri video ini, ada satu lagi informasi menarik yang ingin kami bagikan kepada Anda, yakni untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya berbagai masalah dalam memelihara DOC, seperti lesu, kedinginan, sakit, ataupun kematian, alangkah baiknya jika Anda menyempatkan diri untuk menonton video kami yang berjudul 5 Cara Terbaik Memelihara Anak Ayam di Kandang DOC, Pemulang Wajitau. Ada pun tata cara yang kami sampaikan pada video ini, merupakan pengalaman pribadi yang Alhamdulillah, selama kami menerapkannya, bisa dikatakan tidak ada lagi masalah dalam memelihara DOC. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga materi kali ini bisa jadi solusi terbaik bagi Anda. Dan tak lupa kami juga mohon maaf jika dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan, kealpaan, kekeliruan, ataupun hal-hal yang kurang diperkenankan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Salam kokok betok, salam petanah Indonesia, sukses selalu buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.